Tidak nyala berarti kerusakannya bisa dari dinama starternya Atau juga bisa dari jalur kabelnya Oke kita langsungin Oke bro ya, tidak nyala ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Agobing Pada kesempatan video kali ini kita kedatangan motor Scoopy ya Scoopy Jackson tahun 2017 Jadi kendala motor ini kata yang punya nya saatnya tidak nyala ya Kita pun belum tahu Kerusakannya dari mana Karena saya belum cek ya Namun sebelum pengecekan Selalu video selanjutnya Jangan lupa ya saya ingatkan like, komen, dan subscribe ya Agar kita lebih semangat lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat Yang sudah bergabung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan yang belum bergabung Selamat bergabung dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Jangan lupa ya subscribe channel Agobing Agar kita lebih semangat lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat Oke kembali ke tema Cara mengecek Starter motor Scoopy ya Tahun 2017 Oke kita langsung aja Kita cek dulu aja Kita kontakin Seperti ini Oke nyala ya Tidak ada tanda-tanda kerusakan Atau tidak Lampunya tidak berkedip-kedip ya Namun shutter motor ini tidak nyala Oke kita cek langsung Kita shutter Kita picit Kremnya, kuasnya Oke bro ya Motor tidak hidup Oke kita coba aja dulu Kita bongkar Kita bongkar Cek Akinya Polkasi akinya Apakah akinya yang lemah Atau bagaimana Oke kita bongkar dulu aja Akinya Oke ini kita buka dulu ya Tutup akinya Kita cek dulu Polkasi akinya Apakah akinya Apakah dari jalur Tartarnya Atau tombol shutternya Atau keytrapnya Ada pun Belum tahu ya Kita cek ya Terusakannya dari mana Oke Kita cek dulu Polkasi akinya Menggunakan Alpometer ya WDC 20 pol ya Kita cek Polkasi akinya Perhatikan bro Akinya Yang lemah Atau apakah Benix shutternya Oke ya Kalau akhirnya Dia ada di kisaran 12,78 Berarti masih Layak ya Di normal Kita coba yang lainnya Ini kita coba Jalur Stutter ini Yang menuju ke sini ya Atau kita coba Cabut dulu Benix shutternya Atau relay shutternya Kita cek Bagian pengapiannya Di sini Atau arusnya Yang menuju Di sini Test dulu Test pennya Oke nyala Kita kontaknya Kita cek Yang bagian belas ini ya Oke Untuk arus yang menuju Relator Ada Untuk Plan-wise truknya Di sini Tidak kontak Dia ada ya Cek dulu ini Oke ya Ini Tidak kontak ya Kita cabut Di stand-wise truknya ya Kontak-kontak Biar ada Nah di sini Untuk cek negatifnya Untuk cek negatifnya Untuk testernya Kita balikin Positif Lalu kita masukkan Kesini Kita kontakkan Kita starter Perhatikan Polemnya Oke ya Untuk Sinyal negatifnya Atau masanya Ini ada ya Kita langsungin Seperti ini Menggunakan Kabel ya Seperti ini ya Kita sambungkan Bersambungkan Dan yang selesai Yang menuju Kabel yang menuju Dinamo shutter Kalau memang tidak nyala Berarti kerusakannya Bisa dari Dinamo shutternya Atau juga bisa dari Jalur kabelnya Oke kita langsungin Hanya ada Percikan api aja Bisa kemungkinan Dari Dinamo shutternya Ataupun Dari Gigi starternya Oke kita Bongkar dulu aja Gigi starternya Kita curiga Starternya ini Berat Oke kita Bongkar ke sini Kita tadinya mau diengkol Tapi engkolnya Udah ngejalan ya Udah macer Tengkolnya Udah Gigi nya udah Slos Kata yang punya motor Ini motor hidupnya Dengan menggunakan Starter Dekan aja ya Kita coba dulu aja Sini giginya Gigi starternya Kita buka dulu Dan sekaligus Kita cek Dinamo shutternya ya Dari sini Nampak akan berputar Dari sini 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton